Setelah sebelumnya berusaha menutupi berita bahagia jika dirinya telah berbadan dua, akhirnya kemarin Fikisiu buka suara. Sebenarnya ya, karena kan namanya baru gitu, terus masih aduh ini boleh gak ya, itu boleh gak ya gitu, jadi didoain aja semoga semuanya lancar. Ini sekitar 16, 16 atau 17 ya, mau 4 bulan. Di dalamnya apa ya, enggak sih kalau kata mamaku aku cukup ngebok ya katanya, maksudnya enggak kelihatan mual-mual, enggak kelihatan mabok, cuman kadang ya ngantuk gitu, terus biasanya kan enggak punya capek, ini kayak kadang ada rasa capek, biasanya rakus banget kalau makan ini jadi enggak pengen makan kebalikannya. Selain sang suami, rupanya sahabat serta keluarga yang juga antusias dengan kehamilan Fiki, dirasa menjadi lebih protektif terhadap dirinya. Semua sih, gak cuman suami, sahabat-sahabat, mama, soalnya tau aku agak ketakilan gitu, jadi ketakilan dan cuek, dan hobi banget pergi. Kan biasanya pekeran kan gitu, jadi dari kemarin tuh aku mau pergi kesini, udah mau pergi kesini, semua orang yang worry gitu, kayak tahun baruan tadinya mau kemana gitu, sama mama gak boleh gitu. Bagaimana kalau dokter boleh, cuman orang-orang di sekitarku yang pada gue gak peduli lonya ya, aku peduli calon ponakan gue ya, pada bilangnya tuh kayak gitu, jadi lebih kesitu aja sih pada worry, apalagi suami. Menyambut anak pertamanya ini, apakah Fiki mengharapkan jenis kelamin tertentu? Aku cuman berdoanya, pokoknya yang penting sehat, selamat, semuanya normal, kakak, kurang apapun ibu dan anaknya sehat. Tidak masalah, sama aja, semuanya lucu. Semuanya lucu, semuanya titipan. Terima kasih.